Intro Badan Narkotika Nasional Kota Pemantang Siantar meraziah sejumlah tempat permainan ketangkasan tembak ikan. Para pemain judi yang positif menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang langsung dibawa ke kantor BNN Kota Pemantang Siantar untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Pemantang Siantar memeriksa kartu identitas dan mengharuskan para pekerja dan pemain ketangkasan untuk menjalani tes urin. Dari 51 pengunjung yang diperiksa, 8 orang diantaranya terindikasi menggunakan narkotika jenis sabu. Pihak BNN Kota Pemantang Siantar kemudian mendata dan memeriksa secara intensif ke 8 orang yang terindikasi positif narkoba tersebut. Kita laksanakan di dua tempat dan jumlah yang sudah terkontaminasi penyalahguna itu sebanyak 8 orang positif sebagai pemakai narkoba dan jenis narkobanya ada ganja, ada estasi, dan ada sabu. Ini sudah kita lakukan pemeriksaan intensif. Dan kondisi saat ini mereka sudah kita rekomendasikan untuk direhat dan itu harus dilaksanakan dan kita panggil keluarganya, termasuk orang tua dan istrinya untuk mereka membuat pernyataan untuk direhabilitasi. Ini tentunya akan kita lakukan secara rutin dan termasuk di tempat-tempat kos-kosan, di tempat warnet, dan juga di tempat-tempat mesin ketangkasan game ikan. Ini kita lakukan. Dari Pemantang Siantar, Sumatra Utara, Joe Ambarita melaporkan. Terima kasih telah menonton!